Saat derengeng lajengakan mersani video saat jangkepipun Kulaturi kapureh nutul tombol subscribe Supados boten ketinggalan video saat lajengipun Kagem kemanfaatan video meniko Monggo dipon like, komen, lanugi share Mugi panjenengan sedoyo, pinaringan seger waras Bejontunya beju akhirot Rahayu 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 sagung dumadi Salam Rahayu buat semuanya Masih dengan Kang Trong Kita masih membicarakan Tentang jiwa kesatria Dengan kemunculan Sosok Satrio Piningit Dan Ratu Adil Kembalinya Jiwa-jiwa kesatria Anak cucu Nusantara ini Itu akan menjadi Energi yang besar Dan perubahan yang besar Di Nusantara Dari rasa kesadaran diri yang muncul Dari rasa cinta kembali Kepada Ibu Pertiwi Dari rasa Bangga kembali menjadi Anak cucu Nusantara Sehingga memakai Adat tradisi Budaya Tatanan di bumi Nusantara Yang sudah Ada dari Dari leluhur-leluhur kita Dari kesadaran untuk Menggali kembali Ajaran-ajaran leluhur Nusantara Kembalinya Jiwa para kesatria Adalah Terobosan yang luar biasa Untuk Menjaga dan Mengembalikan Kemakmuran di Nusantara Karena Karena semua Anak cucu Nusantara Yang memiliki jiwa kesatria Itu akan bersama-sama Menjaga keutuhan Dan juga Harta amanah Nusantara Harta amanah Nusantara Adalah harta amanah Ataupun harta yang Sudah diamanahkan Oleh leluhur-leluhur kita Terdahulu Agar bisa Dinikmati oleh Anak cucu Di Nusantara Ini Yaitu Ya apa yang ada Di Nusantara ini Hasil bumi Hasil laut Itu semua kan Harta amanah Kita meneruskan Kehidupan Nah di saat Semua orang Mau menjaga Menjaga wilayahnya Menjaga negerinya Harta-harta Yang ada di dalam negeri Ini pun juga Akan terjaga Dan hasilnya Bisa Dinikmati oleh Seluruh Masyarakat Tapi di saat Kita kehilangan Kesadaran Kehilangan Jati diri Maka Orang-orang luar Akan lebih mudah Mengambil Apa yang kita Miliki Karena apa Kita merasa Bingung Di rumah sendiri Kita merasa Tidak Mempunyai Kepercayaan Diri Di rumah Sendiri Jadi Seakan-akan Kita berada Di rumah Sendiri Tapi kita Membanggakan Rumah orang Lain Sehingga Apa yang ada Di rumah Sendiri Tidak Terurus Tidak Diakui Diambil Siapapun Boleh Itu akan Menjadi Masalah Besar Makanya Dengan Kembalinya Jiwa Satrio Satrio Pininget Yang Kembali Ke Anak Cucu Ibu Pertiwi Nusantara Ini Disitu Juga Akan Ada Ledakan Kesadaran Diri Anak Cucu Nusantara Untuk Menjaga Harta Amanah Dari Leluhur Leluhur Mereka Dan Tidak Memanfaatkan Untuk Kepentingan Sendiri Sendiri Bahkan Menyerahkan Ke Orang Lain Asal Menguntungkan Dirinya Sebenarnya Itu yang Menjadi Masalah Besar Sehingga Kita Tidak Bisa Seperti Terdahul Karena Orang-orang Terdahulu Itu Memiliki Keyakinan Yang Luar Biasa Orang Luar Susah Untuk Masuk Ataupun Mempengaruhi Keyakinan Orang-orang Nusantara Dulu Tidak Seperti Sekarang Yang Kita Dikuasai Oleh Orang-orang Dari Luar Karena Kurangnya Kesadaran Diri Itulah Pentingnya Kesadaran Diri Di saat Kesadaran Diri Itu Muncul Maka Jiwa-jiwa Kesatria Itu Akan Muncul Mereka Menyadari Dan Memperjuangkan Kembali Apa Yang Ada Di Negerinya Sehingga Bisa Dinikmati Oleh Semua Orang Semua Masyarakat Dan Disitu Akan Mengembalikan Kemakmuran Dibumi Nusantara Ini Tentunya Tetap Dengan Berpedoman Tatanan Dan Ajaran Ajaran Leluhur Dibumi Nusantara Yang Terdahulu Dan Apabila Semua Ini Bisa Bersatu Anak Cucu Nusantara Kembali Kesadaran Diri Memperjuangkan Kembali Ibu Pertiwinya Tidak Mustahil Tidak Mustahil Semua Aset Yang Ada Di Negeri Ini Akan Bisa Dinikmati Oleh Masyarakat Tetapi Kalau Kita Masih Kurang Percaya Diri Menjadi Orang Orang Di Rumahnya Sendiri Menjadi Tamu Di Rumahnya Sendiri Dan Memasrahkan Sebuah Kemakmuran Sekian Juta Orang Hanya Kepada Satu Orang Menganggap Bahwa Satrio Pining Itu Hanya Satu Orang Itu Sampai Kapan Tidak Akan Muncul Kita Seperti Dibuai Oleh Mimpi Sedangkan Kita Sendiri Tidak Mau Bangun Boleh Bermimpi Untuk Mewujudkan Mimpi Sampan Harus Terbangun Dari Tidur Dan Berjuang Kembali Berjuang Untuk Siapa Bakti Kita Kepada Ibu Pertiwi Agar Leluhur Leluhur Kita Bangga Memiliki Anak Cucu Yang Benar-benar Seorang Kesatria Yang Mampu Memperjuangkan Ibu Pertiwinya Yang Mampu Bersatu Dan Memakmurkan Negerinya Itulah Itulah Sebenarnya Tujuan Para Leluhur Dahulu Membuat Sebuah Ramalan Agar Apa Mengingatkan Anak Cucu Untuk Tidak Lupa Dengan Jati Dirinya Semoga Bermanfaat Salam Rahayu 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 Sakum Dumati